Oke selamat pagi semuanya ya coba lagi dengan kami Zona Indihome pagi ini kita akan membahas memberikan tips bagaimana cara untuk membuat akun My Indihome di tahun 2021 ya Oke kita langsung aja ya ke aplikasinya pertama saya akan sambungkan dulu HPnya dengan laptop Hai tuh kita udah sambung ya terus kita masuk ke My Indihome jadi My Indihome ini adalah aplikasi untuk menyambungkan atau memberikan kemudahan bagi kita untuk pelangganan Indihome bisa untuk monitoring status pelangganan kita dan bisa juga untuk cek penggunaan kuota kita juga bisa terus apabila kita akan mau upgrade upgrade paket ya upgrade speed ya itu juga bisa dilakukan di My Indihome Oke setelah itu kita akan registrasi dulu ya register kita klik register ya terus kita masukkan alamat emailnya ya perusahakan alamat emailnya ini belum teregistrasi ya kita masukkan alamat emailnya oke terus nama kita masukkan alamat emailnya oke terus nama kita masukkan alamat emailnya ya adung pinggung hayon ikan terus jenis kolamnya terus passwordnya ini kebanggaan ya hai 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 kita registrasi dulu ya ini ada masukkan tanpa digitalkan kodak-kodak dikasih ini 5737 kita masukkan kodenya Hai ya registrasi berhasil ya oke Sekarang kita akan login ya kita coba login bisa pakai email atau bisa pakai nomor HP ini kita pakai nomor HP Oh ya Mini lagi 9585 9585 sudah masuk kita skip kita sudah berhasil untuk mendaftarkan Mindy Home seterusnya kita akan mengaktifkan percik saldo untuk berhubungan dengan saldo Mindy Home jadi kita masuk ke lainnya untuk mengaktifkan saldonya ini silahkan masuk ke 6 sisit kalau kira melalui asm dan email kita buka ini kita buka ini kita buka ini dan selama data oke buka yang ini ini pinnya jadi untuk mengaktifkan C saldo Mindy Home kita harus memasukkan pinnya 914250 kita masukkan pin pin saldo kita aktif dan dapat melakukan transaksi di Mindy Home jadi kita sudah mengaktifkan registrasi untuk Mindy Home dan juga sudah registrasi untuk C saldo nya terusnya ini ada pilihan apakah anda sudah berlangganan Mindy Home apabila sudah klik sudah kalau belum kita coba memasukkan nomor internet misalnya kita sudah berlangganan Mindy Home kita klik sudah terus yang ini kita masukkan nomor pelambanan internet kita ini untuk kita coba cari ini untuk tase C contoh Masukkan Sudah berhasil ya Oke, sudah tersambung Kita refresh Kita lihat Ini terhadap 20 MB Jadi paketannya Terhadap 20 MB Disini kita bisa cek juga Untuk penggunaannya sudah berapa Kita refresh Ya, penggunaannya sudah 201 GB Kita coba Tidak bisa dengan speed Tidak bisa dengan speed Nah, terus disini Kita bisa juga untuk Upgrade-upgrade juga bisa ya Misalnya kita mau beli add-on Itu juga bisa Dilakukan di Mending home Misalnya kita mau beli Web-usiness ya Atau kita mau Upgrade speed Ya, itu juga bisa disini Misalnya kita mau upgrade speed ya Kita Pilih update speednya Nah, ini Lalu kita upgrade ke 30 Nambah 70 Upgrade ke 40 Nambah 50 Nambah 50 MB Kita nambah tagihan 200 lagi Nambah 30 bulan Ya Kalau ini kita Misalnya Beli web-usiness ya Kalau Kita sering ke kampus Atau ke kantor Ada web-usiness ya Nah, ini Kita bisa bilang kanan Web-usiness ya Oke, mungkin itu ya Tips pagi ini Bagaimana cara untuk Mendaftar atau registrasi Akun myidhome ya Dan juga Mengaktifkan C saldonya ya tadi Ya Oke Nah, ini Kita tambahkan aja Misalnya Profitnya belum lengkap Kita tambahkan Oke, ini itu ya Tips pagi ini dari kami Semoga bermanfaat Saya akhiri Kalau ada pertanyaan Atau mungkin Ada yang kurang jelas Silahkan bisa Ditulis di kolom komentar Oke Oke, terima kasih Sudah menonton video kami Sampai jumpa Di video-video kami Di channel zona indihome Yang berikutnya Oke Selamat pagi Salam zona indihome Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi